salam batu jumpa kembali dengan saya kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana menentukan batu yang berkualitas kalau teman teman lihat video saya sebelumnya saya membahas mengenai jika teman teman yang belum tau atau awam mengenai kira kira batu yang harus dipilih atau dibeli ketika anda datang ke pasar batu supaya anda tidak bingung nah sekarang saya menganggap anda sudah menentukan batu misalkan batu jamrut kalimai, pancawana dan sebagainya sekarang bagaimana menentukan batu kalimai tersebut yang bagus itu seperti apa nah pada dasarnya kalau di ketika kita membeli berlian itu ada istilah 4C 4C itu adalah karat, cut, color, dan clarity nah sebenarnya kalau bagi saya sendiri tidak hanya digunakan untuk membeli berlian jadi untuk membeli batu pun 4C ini dapat digunakan baik jadi 4C dalam membeli batu maksudnya adalah C yang pertama adalah karat atau berat maksudnya semakin berat batu tentunya semakin mahal harganya karena juga ukuran tersebut juga terkadang tidak banyak stoknya dengan ukuran yang besar seperti itu contoh yang saya pegang adalah batu kalimai ini ada yang kecil dan ada yang agak besar tentunya banyak yang mencari ukuran yang agak besar C yang kedua adalah cut atau potongan batu carilah batu yang potongannya itu simetris atau proporsional contohnya batu ini kalau dari atas tampak keduanya lonjong teman kalau dari samping akan terlihat tebal yang berbeda yang satu tinggi dan yang satu pendek jadi silahkan disesuaikan dan cari yang benar-benar proporsional dan cocok di taman Anda C yang ketiga adalah color atau warna pilihlah warna yang terbaik yang menurut teman-teman lihat ya secara sepandang atau warna yang mungkin saat ini sedang trend contohnya batu sungai dareh ini yang saya pegang pun walaupun batunya sama ternyata warnanya bisa berbeda-beda ada yang hijau muda tua ada yang polos ada yang bintik dan sebagainya C yang keempat adalah clarity atau kejernihan tampilan batu jadi carilah batu yang mulus yang jernih tanpa ada keretakan scratch ataupun inklusi di dalamnya contoh kedua batu ini terlihat ya bahwa salah satu tampilannya kurang bagus karena adanya inklusi atau tidak jernih pada permukaan batunya sampaiit selamat menikmati Terima kasih.